Hai langkah pertama disini silahkan kalian masuk ke aplikasi Google Chrome berikutnya kalian klik di bagian titik tiga yang di pojok kanan atas kita klik selanjutnya kita pilih di bagian setelan kemudian kita Scroll nah disini ada menu setelan situs kalian langsung sudah klik dan kita Scroll ke bawah nah disini ada iklan mengganggu dan disini untuk keterangannya diizinkan ya temen disini kita klik di bagian iklan mengganggu ikutnya silahkan kalian nonaktifkan di bagian iklan mengganggu ini Oke sekarang untuk di bagian iklan yang di Google Chrome ini sudah kita nonaktifkan kemudian selanjutnya silahkan kalian masuk ke menu pengaturan teman-teman ini untuk menghilangkan iklan yang suka muncul setelah tiba-tiba ya Oke kita masuk ke aplikasi manajemen aplikasi Hai menurutnya silahkan kalian Scroll disini silahkan kalian cari untuk aplikasi yang tidak ada logo Oke kita cari nanti sekalian perhatikan yang saya kasih lingkaran ini temen-temen di sini ada nama aplikasi tapi tidak ada logonya tentu perhatikan ya di sini ada nama aplikasi yang tidak ada logonya beda dengan aplikasi-aplikasi yang kebawah atau yang paling atas setiap ada logo berarti itu ada aplikasinya ya temen-temen Nah saya pastikan itu adalah penyebabnya yang suka memunculkan iklan tiba-tiba tersebut jadi itu adalah aplikasi pembawa virus iklan Oke kita hapus dulu teman-teman Oke kita cari mana tadi aplikasinya kita langsung klik Nah di sini teman-teman di sini ada keterangan untuk aplikasi ini versi 42.0 temen-temen berikutnya kita langsung saja klik di bagian bongkar saja langsung kita klik Oke atau juga an install mungkin di HP lain nah berikutnya selanjutnya silahkan teman-teman cari lagi takutnya ada dua atau juga ada tiga ya teman untuk aplikasi pembagus iklan tersebut kemudian jika teman-teman tidak menemukan aplikasi yang tidak ada logonya seperti tadi dan iklan itu suka muncul secara tiba-tiba nah disini saya sarankan silahkan kalian perhatikan yang setiap aplikasi yang ada di sini Apakah kalian merasa ada aplikasi yang tidak kalian install tapi aplikasi ini tapi aplikasinya itu ada di bagian sini teman-teman Nah misalkan teman-teman saya contohkan seperti ini ya ada aplikasi yang yang merasa kalian tidak download seperti disini ada aplikasi location jengar aja teman-teman kita klik seperti ini ya berikutnya silahkan kalian langsung saja klik di bagian install atau juga cepat pemasangan atau juga bongkar bisa jadi penyebab iklan yang suka muncul tiba-tiba tersebut dikarenakan salah satu aplikasi yang menurut kalian tidak kalian install tapi dia ada di bagian sini kalau aplikasi aplikasi sistem atau juga aplikasi bawaan HP itu tidak akan ada menu bongkar atau juga and install ya teman-teman Nah misalkan disini saya contoh ada aplikasi location jengar dan disini teman-teman tinggal hapus saja Oke segede-gede mungkin untuk video kali ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh